Ini adalah rangkaian dasar pengunci self-holding dengan input tegangan 3 pas 380 voltasi. Dalam video ini saya akan membuatkan rangkaian yang sama dengan mengganti MCB dan bebannya. Untuk mengikuti video ini, ada baiknya Anda klik link video di pojok kanan atas untuk mengikuti tahap awal pengawatannya, dan juga ikuti link video untuk pemasangan pilot lemnya. Karena dalam video ini saya langsung masuk ke penggantian MCB dari single pas ke MCB 3 pas, dengan tentunya akan mengubah bagian posisi pengawatan netralnya. Anda juga dapat melihat diagram rangkaian pengawatan dasar self-holding pada tegangan 3 pas ini, dengan klik link detail gambar rangkaian pada kolom deskripsi. Langsung saja saya buka MCB single pas, kemudian saya persiapkan penempatan MCB 3 pas. Kemudian saya persiapkan penempatan MCB 3 pas. Lepas sambungan netral L1 kontektor ke terminal 98 NC relay. Kemudian ganti kabel sambungannya dari terminal 98 NC relay, langsung ke terminal blok netral, lalu kencangkan bautnya. Hubungkan 3 kabel dari kontektor ke MCB 3 pas. Sampai di sini, penggantian input tegangan dari single pas ke tripas pada rangkaian dasar pengunci self-holding sudah selesai. Hubungkan kabel motor listrik ke output T1, T2, dan T3 relay, lalu kencangkan bautnya. Hubungkan kabel input tegangan 3 pas RSTN ke MCB, serta netral ke terminal blok, lalu kencangkan bautnya. Mari kita lakukan pengetesan. Saya naikkan MCB, terlihat lampu indikator merah atau stop menyala. Saya coba tekan tombol start berwarna hijau, terlihat pilot lem hijau menyala dibarengi dengan nyalanya motor listrik. Kemudian saya tekan tombol merah, dan terlihat pilot lem merah menyala sebagai indikator padamnya motor listrik. Kemudian saya ulangi kembali tekan tombol hijau untuk pengetesan lampu emergensi. Saya coba simulasikan jika terjadi keadaan beban tidak normal. Maka relay akan trip. Terlihat lampu kuning menyala, dibarengi dengan nyalanya lampu merah sebagai tanda stopnya motor listrik. Saya coba tekan lagi tombol hijau dalam kondisi motor trip. Terlihat tombol tidak merespon, ini menandakan bahwa fungsi pada emergensi sudah benar. Jika terjadi trip pada suatu keadaan, Anda harus cek lebih lanjut motor listriknya. Jika semua sudah normal kembali, kita bisa tekan tombol biru atau reset pada relay untuk mengembalikan relay ke posisi normal. Oke demikian simulasi penggantian sumber input tegangan dari single pass ke tripas untuk rangkaian dasar pengunci self-holding. Semoga bermanfaat. Jika Anda suka dengan video ini, please di-like dan jika ada pertanyaan tinggalkan pesan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya.